Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Dian Ayunur Savitri Dwinur Febrianti Edo Karunia Sandi Indah Setia Erika Putri Melani, Febriana Trisnawati, Petrinur Utami, dan Yuni Novita Irawan disini kelompok kami akan membahas tentang Tax Technologified Analysis atau disingkat dengan TTF Analysis TTF atau Tax Technology Feed Analysis yang dalam bahasa Indonesia merupakan teknologi kesesuaian tugas merupakan kesesuaian dari kapabilitas teknologi untuk kebutuhan tugas dalam pekerjaan yaitu kemampuan teknologi informasi untuk memberikan dukungan terhadap pekerjaan Tax Technology Feed atau TTF dikembangkan oleh Good Who dan Thompson tahun 1995 TTF adalah tingkat di mana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya atau tugas jabatan TTF merupakan persesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugasnya atau tugas jabatan secara lebih spesifik secara lebih spesifik TTF merupakan persesuaian antara kebutuhan akan tugas-tugas kemampuan individu dan fungsi teknologi saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dian yaitu yang kedua adalah Prioritas Tax Technology Feed TTF Analysis Prioritas TTF adalah interaksi tugas teknologi dan individu berbagai macam tugas yang pasti sebagai contoh saling ketergantungan antara tugas dengan kebutuhan informasi dari beberapa unit organisasi membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti sebagai contoh integrasi database dengan seluruh data perusahaan yang dapat diakses untuk seluruhnya Assalamualaikum Wr. Wb nama saya Edo Barunia Sandi disini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Dwinur yaitu tentang pengaruh Tax Technology Feed atau TTF Analysis pengaruh TTF terhadap pemanfaatan didunikkan melalui hubungan antara TTF dan kepercayaan mengenai konsekuensi penggunaan sistem hal ini dikarenakan TTF seharusnya merupakan penentu penting mengenai apakah sistem dipercaya dapat lebih bermanfaat lebih penting atau relatif dapat memberikan keuntungan yang lebih pengaruh kinerja di dalam konteks ini adalah berhubungan dengan prestasi dari tugas individu tingginya kinerja berimplikasi terhadap perbaikan peningkatan atau perbaikan efektivitas atau peningkatan kualitas kemudian ada gambaran model dari teori TTF disini ada karakteristik tugas atau karakteristik teknologi itu digabungkan akan menjadi profil kesesuaian atau fit profil dan kemudian akan menjadi sebuah kinerja mungkin itu saja nama saya Indah Setia NIM 19.0.2.1.350 disini saya akan menjelaskan gambaran model dari teori TTF yang pertama ada karakteristik tugas yang merupakan kegiatan yang dilakukan individu dalam pengubahan output menjadi input yang kedua ada karakteristik teknologi yang menunjukkan seberapa tinggi teknologi membantu individu dalam menjalankan tugas-tugasnya keduanya tersebut dipengaruhi terhadap profil kesesuaiannya atau fit profil kemudian tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugasnya itu adalah kinerjanya mungkin seperti ini dalam bentuk bagannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Erika Putri Meilani semester 3A dari Prodi D3RMik disini saya akan melanjutkan elemen model dari teori teks teknologi fit analisis yang ketiga profit kesesuaian atau fit people adalah tingkat dimana teknologi membantu individu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan tugas jabatan berbagai macam tugas yang pasti membutuhkan berbagai macam fungsi teknologi yang pasti model ini mengindikasi bahwa kinerja akan meningkat ketika sebuah teknologi menyediakan fitur dan dukungan yang tepat digaitkan dengan tugas dengan pengguna domain tugas pembuatan keputusan yang didukung oleh teknologi informasi ada tujuh indikator yang mempengaruhi profit kesesuaian antara lain 1. kualitas atau quality 2. penempatan atau locability 3. otorisasi atau authorization 4. mudahan untuk digunakan atau ease of use 5. ketepatan waktu produksi atau production time 6. keandalan sistem atau sistem reliability 7. hubungan dengan pengguna lain atau relationship with user terima kasih saya Fabriana Tisnawati NIMS 1.352 disini saya akan melanjutkan presentasi dari Erika 4. kinerja atau performance kinerja dalam kortex ini berhubungan antara tugas-tugas yang dikerjakan oleh individu kinerja yang tinggi muncul dari peningkatan efisiensi efektif atau kualitas yang lebih tinggi lebih lanjut dikatakan bahwa agar sistem teknologi informasi dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja manajerial maka teknologi tersebut harus dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai dengan tugas-tugas yang didukungnya indikator yang dapat mempengaruhi kinerja adalah dampak yang dirasakan atau perceived inverse saya Fitri Nurutami NIMS 19.0A.1353 disini saya akan menjelaskan faktor kecocokan tugas teknologi 1. kualitas data menunjukkan ketersediaan data yang mutakir atau data yang tepat 2. lokabilitas data berkaitan dengan kemudahan dalam menentukan data, apa yang tersedia dalam sistem dan di mana letaknya, beserta kemudahan dalam menentukan apa maksud elemen data 3. otorisasi akses data meningkatkan tingkat otorisasi yang dimiliki dan kemudahan dalam memperoleh otorisasi untuk mengakses data yang diperlukan yang keempat kontabilitas data yang berhubungan dengan tingkat konsistensi dua atau lebih data yang bersumber dengan berbeda pada satu data atau lebih digabungkan menjadi satu yang kelima kemudahan dalam pelatihan dalam penggunaan sistem menunjukkan kemudahan memperoleh perangkat kelas dan perangkat lunak sistem untuk memperoleh mengakses dan menganalisis data yang keenam kreabilitas sistem menunjukkan konsistensi dan keandalan sistem dan kesiapan sistem untuk sistem pada saat diperlukan selanjutnya yaitu dampak kinerja dampak kinerja ini berkaitan tentang penyampaian-penyampaian seorang individu dalam menyelesaikan tugasnya yang pertama adalah efektivitas kerja efektivitas kerja ini berhubungan tentang keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif serta efisien yang kedua adalah produktivitas kerja berhubungan dengan berapa banyak hasil yang telah ia kerjakan atau yang telah ia selesaikan sedangkan yang terakhir yaitu kualitas kerja kualitas kerja ini harus mendapatkan dukungan dari bidang teknologi informasi sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati